Intro Komisi 6 DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat segera rampung pada akhir masa jabatan DPR RI di tahun 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto. Menurut Darmadi, revisi Undang-Undang ini telah masuk dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM di Komisi 6 dan Badan Legislasi DPR RI. Darmadi mengatakan ada beberapa substansi yang menjadi perhatian dan diperdebatkan dalam revisi Undang-Undang yang juga dikenal rancangan Undang-Undang Anti-Monopoli tersebut. Di antaranya tentang penambahan kewenangan berupa penyadapan dan fungsi penegakan hukum yang diwacanakan akan diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Satu berbagai keberatan dari asosiasi tentu kita juga harus adopsi juga ya. Kita akan perhatikan misalnya tentang penyadapan, penyitaan, kewenangan penyadapan dan penyitaan oleh KPPU. Ini kan mendapat kritikan keras juga dari berbagai kalangan pengusaha yang ini. Dengan direvisinya Undang-Undang ini, Darmadi berharap dapat terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen. Sektor UMKM juga menjadi salah satu bahasan dalam revisi Undang-Undang Anti-Monopoli tersebut. Jadi adanya balancing kedua belah pihak ini yang menjadi sangat penting. Kita lindungi masyarakat, lindungi rakyat, tapi satu pihak kita cuma memperhatikan kepentingan dari dunia usaha. Ini kan juga harus dijaga juga dan kita juga jaga kepentingan dari UMKM. Dalam arti pengawasan kemitraan terhadap UMKM kita juga tingkatkan. Oki dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan.